Halo, ketemu lagi dengan saya Asha dari channel Asha Mungandri. Cukup lama kita tidak ketemu ya, sekitar 3 bulan tidak review mendalam, hanya short short saja. Tapi kali ini saya akan langsung membahas tas impian saya yang sudah bertahun-tahun masuk di wishlist, yaitu Funquest Katara 16. Tas yang cocok banget untuk EDC karena kapasitasnya 16 liter, dan ini model hybrid, jadi dia bisa sebagai backpack dan bisa juga sebagai sling. Jadi salah satu dari soldernya, solder strapnya bisa dirubah, dilepas. Nanti saya detailkan di belakang. Ini kapasitas 16 liter, cocok buat EDC dan beratnya hanya 1,1 kilogram. Jadi termasuk ringan ya untuk tas seperti ini, dan Funquest itu terkenal dengan organisasionalnya. Kalau untuk ketahanan material, the best lah mereka. Saya dulunya kan dari Maxpedition terus membuat Funquest dengan ketangguhan yang semuanya semiliter spek, spesifikasi militer semua. Jadi ini bahan materialnya Cordura 500 yang di atas, jadi tidak terlalu kasar seperti Cordura 1000, tapi masih tetap tangguh, jadi lebih enak di badan. Dan Cordura 1000-nya tetap ada di bagian bawah untuk ketahanan abrasi kalau ditaruh-taruh. Ini disini ada tulisannya Cordura Fabric. Nah, seperti itu. Tampilannya seperti ini, jadi pegangannya besar. Empuk ini, menyenangkan. Buat dipegang, enak sekali. Terus ada tiga kompartemen utama, jadi main kompartemen atas sama bawah. Di mana yang atas depan ini, ini ukurannya 7 x 8,5 x 1,75 inci. Atau sekitar 17,8 cm x 21,6 cm dan dalamnya 4,5 cm. Jadi ini dalam. Jadi termasuk dia dalam ya. Jadi bisa muat banyak, di mana di dalamnya ada kuning-kuning ini. Jadi semua interiornya dia pakai high visibility ripstop nylon ya, jadi warna orange. Jadi lebih mudah kelihatan barang-barangnya. Ini saya taruh dompet di sini. Kelihatan dalamnya besar. Sekali ini dompet mau ditaruh pendatar juga masih bisa. Masih bisa ditutup, bayangkan. Terus ini ada slip pocket. Terus ada satu, dua, tiga, empat elastik untuk naruh-naruh bisa center, macem-macem. Ini saya keluarin aja. Terus ada zipper pocket, jadi kantong ber-resleting dengan jaring-jaring penguat. Jadi agak kelihatan dalamnya. Ini saya taruh permen-permen saja sama hand sanitizer. Bisa disimpan sini. Jadi satu, dua, tiga loop, tiga elastik webbing, dan resleting-nya semua YKK RC kelas ya. Jadi kuat, terkenal awet sekali. Dan ada semua resleting yang dikasih Spartan zipper puller ini. Ada emboss-nya. Kelihatan nggak? Nah, ini ada, mungkin nggak kelihatan ya. Coba kita zoom. Nah, ada tulisan fun quest-nya di semua Spartan zipper pull-nya. Seperti itu, ini main compartment. Ini main compartment lagi. Top compartment-nya saja sekitar 1,7 liter. Yang bagian depannya ada field loop-nya. Bisa untuk naruh field crew banyak. Patch, eh field crew patch. Teman-teman mau naruh patch-patch macam-macam di sini bisa. Untuk bagian atasnya. Nah, yang bagian bawah, ini juga besar. Dia ada hipalon loop-nya ya. Yang dia low profile, jadi nggak terlalu kelihatan taktikal. Ada di sisi depan ini materialnya kuat sekali. Bisa untuk nyangkutkan penanda reflektor, reflektif, apa itu. Untuk biar di jalan nggak ketabrak. Center kecil, macam-macam. Aksesoris bisa di sini. Dan di samping juga ada, bisa untuk nyangkutkan. Kalau bawaannya dia tuh nggak ada. Jadi kita harus nambahkan sendiri. Bisa pakai pouch atau hidra. Jadi botol, wadah apa? Botol minur. Dan ini sampai ke sebelah sini. Ada namanya stopper lah. Stopper. Bisa untuk membatasin resleting kanan dan kiri. Jadi resletingnya double. Ini bisa ditutupkin. Atau kalau nggak perlu bisa selempitin di sini. Biar nggak menghalangi buka tutupnya. Oke, sekarang balik ke bottomnya dulu ya. Bagian bawah depannya dibuka hampir full. Full nggak ya? Ya, hampir full lah. Ini bisa dibilang. Ini saya bawa di dalamnya ada talenan untuk motong-motong. Sekaligus ngerangkep kipas. Lumayan. Ada buku tulis kecil. Ada buku notebook. Apis kulit. Sama iFact. Untuk P3K Mini. Nah, di dalamnya ini ada kompartemen resleting. Yang tembus pandang juga. Ada mesh-nya gini. Saya naruh Heroclip untuk nyangkutin pas kalau di WC. Ukurannya cukup besar dan semua casseted ya. Mereka nyebutnya apa ya? Jadi kelihatannya tipis. Tapi ini sebenarnya ada lipatan. Nah, ini nambah volume. Jadi barang banyak pun bisa banyak. Mas, muatnya besar-besar. Ini ada volumenya juga. Jadi dia ukurannya 9,75 x 8,5 x 1 inci. Atau 24,7 cm x 21,5 dan 2,5 cm. 1 inci ini tebal. Jadi ruangnya besar. Meskipun kelihatannya kecil. Kapasitasnya ini sekitar 1,36 liter untuk bagian sini. Ada slip pocket-nya besar 1, kecil 2. Ini saya naruh sendok. Lipat. Terus ini ada untuk key holder. Bawa kunci. Nah, seperti itu kita tutup. Nah, kelihatan kan ya. Ini ada ruangnya aja saya. Berapa jari nih? 5 jari masih bisa masuk. Seperti itu. Ini kita masukin biar ada volumenya dikit. Nah. Dan ini sebenarnya kenapa semuanya restatingnya 2, sini 2, sini 2. Karena ini kita bisa pakai lewat samping. Bisa samping sini atau dari atas metodenya. Jadi kalau ini dibuka. Semuanya. Tapi sebelumnya ada satu kompartemen rahasia. Nanti ya saya tunjukin. Ini kalau full dibuka seperti ini. Wah, semuanya hardware-nya, milspek. Jadi cukup menantang untuk dibuka. Sekarang kita masuk ke main kompartemen. Berhubung saya nggak punya laptop. Jadi, mohon maaf. Ini saya pakai cuma tutup topless. Dia bisa dibuka. Peak 180 derajat full. Dibuka seperti ini. Jadi kelihatan semua isinya. Di dalam saya ada pouch andalan ini. Dari Funquest juga. Funquest EDCM Husky 2.0. Yang isinya sudah pernah saya review. Nanti coba cek aja di dalam. Segala macem tool saya. Ada center, multi-tool, knipek, gold pen, obeng, ratchet, center, dan macem-macem. Oke. Ini leluasa bisa masuk. Di sini dengan mudah. Nah, untuk laptop saya pakai tutup ini. Karena laptop saya di mana ya? Waktu pindahan kayaknya lupa naruh. Jadi, ini aja ya. Untuk sebagai referensi acuan. Ini bisa dimasukin laptop atau tablet. Dengan panjang sampai berapa? Yang 19 cm. Dan lebarnya. Tadi posisi begini. 21 inci. Eh, 21 inci. 21 cm. Ya, 21 cm. 22 cm. Dan tebalnya. Bisa sampai 1 inci. Atau sekitar 2,5 cm. Bisa. Masuk tadi di sini. Dengan sangat leluasa. Bisa ditutup begini. Warnanya orange. Rip stop. High visibility. Ini bisa. Kenapa ini ada ini? Untuk menjaga biar nggak jatuh-jatuh. Plus, di dalamnya ini ada pengait lagi. Lihat nggak? Nah, ini teman-teman bisa lihat. Di sini ada pengait lagi. Untuk mengaitkan water blader. Bisa ditaruh di sini. Karena di atas sini ada lubang. Ini ada lubang. Tembus ke samping sini. Sama tembus sebelah sini. Jadi mau ke kanan atau ke kiri bisa. Seperti itu. Kanan-kiri nggak ada apa-apa. Ini semuanya padded. Padded. Ini ada look fill yang besar. Teman-teman bisa naruh segala macam patch di sini. Cukup besar. Karena 23 x 20 cm. Ini bisa naruh barang patch-patch koleksi. Teman-teman. Nah, ini padded bawah. Jadi untuk laptop kebanding nggak apa-apa ya. Nah, di sisi kanan dan kiri. Dia ada apartemen kecil. Ini bisa untuk naruh apa ini payung. Center, multitool, pisau lipat. Sama ada elastiknya dua. Bisa untuk naruh mungkin botol kecil atau payung. Bisa di situ. Di atas sini. Nah, ini juga ada. Resleting lagi. Ini ruangan yang tembus pandang. Bisa naruh kunci. HP jadul kalau saya. Sebelah sini. Jadi, bisa sebagai quick access pocket kali ya. Meskipun tadi di luar juga ada. Tapi, di dalam lebih aman. Dan ini ada three-way pocket di sini. Bisa buka dari sebelah sini. Bisa buka dari sebelah sini. Ini tembus. Ini masker cadangan. Power bank sama masker kain. Ini bisa tembus kanan dan kiri. Dan dari atas. Ini bisa dibuka juga. Jadi, opsinya tiga. Teman-teman bisa dari atas. Atau semua ditarik ke bawah. Seperti ini. Digulung. Bisa. Kenapa seperti ini? Karena kalau teman-teman suka dari atas. Bisa. Dan akses dari samping juga bisa. Dari sini. Ambil. Bisa. Dari sebelah sini. Bisa. Dan semua gasetet. Jadi, ada lekuan ini bisa memeluas. Membesar. Cukup besar. Ini juga tadi. Jadi, bisa mengakomodir banyak barang-barang yang agak gemuk. Dan kapasitas dalam ini sekitar 12 liter di dalam. 16 liter tadi. Yang di luar tadi. Sekitar 1,7. Ini 1,4 liter. Jadi, total 16 liter itu terbagi di ketiga kompartemen utamanya. Dan ada 1 kompartemen rahasia. Sekarang kita tutup dulu. Nah, itu tadi kenapa saya bilang. Ini agak melengkung. Ini. Gasletingnya dia melengkung. Jadi, dia tidak lurus. Tapi melengkung. Jadi, karena untuk memudahkan teman-teman yang mau mengakses ini dari samping. Nah, sini gini. Saya mau masukkan. Touch ini bisa dari samping saja. Nah, bisa di setting. Ini di kancing. Ini khusus untuk atas. Ini khusus untuk bawah. Bisa. Ini juga. Mau akses dari samping bisa. Ini dari samping juga bisa. Dan sebaliknya. Tinggal di setting. Geser ke sini semua. Seperti itu. Dan ada kompartemen rahasia. Di mana? Ini dia. Di belakang dari bottom ini. Ini ada kompartemen rahasia. Tidak rahasia. Tidak rahasia amat sih. Cuma kalau tidak tahu. Tidak tahu juga. Nah, seperti ini. Tidak terlalu kelihatan. Ini juga. Tidak terlalu kelihatan. Seperti itu. Jadi, look field-nya ada banyak. Satu sini. Satu di sini. Tadi. Di dalam ini bisa untuk menempel. Apa? Velcro. Dan di dalam sini juga. Nah, ini juga bisa untuk menempel juga. Di situ. Nah. Oke. Sekarang kita ke sisi belakang. Sisi belakangnya juga lumayan rame ya. Rame tapi ada tujuannya. Jadi, di sini. Shoulder strap-nya tebal. Sekitar belakangnya coba. 7 cm atau 3 inci. Dan lumayan tebal. 1 cm. Empuh. Berpori-pori. Ini jadinya adem. Dan anehnya ini ada dua. Apa ini? Dua velcro cewek lagi. Look field. Tidak tahu gunanya apa. Saya masih belum tahu. Nanti kalau ada yang tahu. Tolong komen di. Kamu komentar ya. Tulis komentar. Nah, terus di sini ada webbing. Bisa untuk mengait-ngaitkan aksesoris. Plus. Ini ada velcro lagi. Untuk melewatkan pipa. Selang. Water blader. Bisa dari sini teman-teman. 12. Nanti nyanggut sini. Ini ada gini. Funquest. Ini ada hipalon lagi. Bisa sampai ke bawah. Seperti ini. Tuh. Ini ada strapnya. Buat di depan. Meskipun ini tas kecil. Kalau teman-teman mau ekstra. Itu bisa seperti ini. Dan kalau nggak suka. Bisa dilepas. Nah, seperti itu. Ini sangat-sangat. Semuanya mudah disesuaikan. Mau minimalis atau maksimalis bisa. Dan ini rest anunya. Ada kayak lumbar support. Tebel. Ini tebel banget. Beneran. Ada kayak 2 jempol. Saya taruh sini. Bisa nih. Enak banget di punggung. Tasnya udah ringan. Tambahin ini. Nggak terasa beratnya. Ini ada lewat air mesh ini. Biar dingin. Terus ini ada lubang. 2. Kanan-kiri. Tembus. Tujuannya apa? Karena ini tadi saya bilang. Ini bisa selain backpack. Bisa jadi sling. Caranya ini di dalam ini. Bisa dilepas. Bisa dilepas seperti ini. Misalkan mau pertahankan yang ini ya. Yang ini mau dilepas. Ini tadi. Ini bisa diumpetin. Oh ini. Kalau dipanjang pendekin dia. Dari sana juga disediakan juga. Velcro gini untuk merapikan ini. Kalau nggak dipakai. Bisa diumpetin ke dalam sini. Ini masuk ke dalam. Kita umpetin. Karena tadi tebal. Nggak terlalu terasa juga disini. Tinggal diratain. Yang ini nih yang seru. Ini bisa dilepas setenuhnya. Caranya ada G-hooknya. Ini dilepas. Ini materialnya semuanya. Asetal Polymer. Mil-spec ya. G-hooknya. Jadi. G-hooknya. G-hook, UTX semua mereknya. Jadi bener-bener tahan banget. Ini. Kalau mau melepas ini. Tadi dilepas G-hook. Ini ada. Ada button lagi. Kita tarik. Ini lah. Ini velcro raksasa. Gede. Yang ini sebenarnya. Menjaga. Dari ini. Ini jadi bisa lepas penuhnya. Yang disini ada panduan-panduan lagi. Kalau mau naruh. Ada garisnya. Diikutin aja. Bukas jahitan. Bukas jahitan. Masa nggak jadi pasang disitu. Nah. Ini kalau mau dirubah jadi. Tasling. Ini juga dilepas. Oke. Lepas. Selesai. Nah. Terus ini kita. Pindahkan ke sini. Kita pasangkan. Disini. Sudah. Kaitkan G-hook-nya lagi. Untuk pengaman tambahan. Sudah. Dapat kait bagus. Kaitkan. Ini setet. Nah. Ini tadi. Ini nggak perlu. Kita lepas juga. Ini bisa ke sini langsung. Jadi deh. Peral ini tas. Buat. Apa. Harian. Bener-bener oke. Teman-teman bisa. Opsinya banyak sekali. Organisasionalnya. Komplet. Untuk harganya yang 200 dolar. Masuk ke sini sekitar 3,5 juta. Ya ya. Harganya. Ih. Wau sekali sih. Karena makanya saya udah bertahun-tahun. Mikirnya. Sampai nabungnya juga. Nekat. Beli. Karena ya. Sampai katan sih nonton Youtubenya. Bapak bosen sendiri kok. Yang review nggak ada lagi. Padahal sudah bertahun-tahun. Oke. Saya ingin nge-review sendiri dalam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman. Terbantu. Dengan penggambaran saya yang. Ya kok yang ini. Ini. Apa adanya. Cakep. Kalau teman-teman ada rejeki. Saya sih recommended banget ini. Karena dia meskipun kecil tapi gede. Apa ya. Banyak lah. Semuanya nih jahitannya parah sih. X-teaching. Bartak. Bartak-bartak semuanya. Dengan jahitannya. Hightensil bonded nylonnya itu luar biasa kuatnya. Kayaknya sih tas model gini tuh lebih ke bosannya daripada rusaknya. Dan asiknya dijualnya harganya mesti nggak patil jatuh. Karena ya. Kayak masih baru. Seperti itu. Jadi terima kasih sudah nonton. Kalau ada masukan tolong dikomentar. Jangan lupa subscribe. Karena insyaallah saya akan mencoba rutin mereview lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.